Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat subscriber dimanapun kalian berada kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua cara menambal bandalem menggunakan kompon dan biasa kita lakukan pengepresan dan pemasakan ya atau pematangan pada kompon tersebut di sini saya akan menggunakan dua teknik ya yang pertama ini ada bandalem bahan di sini sudah saya krok dan ini juga sudah saya krok nah nanti untuk di bagian dua bagian ini saya akan menggunakan teknik yang berbeda sama-sama dipres namun ada sedikit teknik yang berbeda yang pertama saya akan melakukan penambalan di bagian yang pertama ini menggunakan karet kompon tanpa memberi tambahan bahan apapun jadi ini posisi sudah dikerok nanti saya kasih karet kompon saya tempel langsung saya pres di mesin pres nah untuk bagian yang ini yang satunya lagi ini nanti saya akan menggunakan teknik yang sedikit berbeda yaitu saya akan memberikan lem ya semacam ini ini sebenarnya berasal dari karet kompon yang saya eh kasih bensin ya saya kasih bensin dan menjadi lembek seperti ini nanti ini sebagai perkat atau semacam kayak lem setelah dikasih ini nanti baru ditempel karet komponnya kemudian juga akan saya kasih eh sarap atau alas menggunakan kertas rokok tujuannya agar tidak lengket di bagian cetakan nah nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa perbandingannya kemudian dari hasil teknik dua teknik penambalan ban ini nanti teman-teman bisa memilih menggunakan teknik mana yang kira-kira teknik termudah buat teman-teman mencoba atau melakukan penambalan penambalan ban oke langsung saja untuk teknik pertama kita akan melakukan yang tanpa menggunakan ban tambahan apapun ya jadi karet kompon langsung kita tempelkan pada bagian yang akan kita press oke kita buang dulu lapisan plastiknya ini untuk bagian yang pertama kita taruh tanpa tambahan dan apapun ya seperti ini kita lipat jadi kita taruh tanpa tambahan apapun ya seperti ini kita akan melihatnya ok selamat menikmati selamat menikmati jadi konten kali ini saya bertujuan hanya untuk menunjukkan beberapa teknik cara menambal ban jadi setiap tukang tambal ban atau yang seprofesi dengan saya itu dari sekian banyak pasti mempunyai teknik tersendiri jadi untuk konten kali ini bukan masalah dari keawetan atau hasilnya ya jadi sedikit pelurusan saja bahwa teknik ini yang sudah saya terapkan dari pertama kali saya belajar menambal ban sampai sekarang saya menggunakan teknik ini ya tanpa penambahan ban apapun kemudian di teknik berikutnya nanti saya menggunakan tambahan lem seperti ini kemudian juga saya kasih kertas rokok sebagai alas biar tidak lengket menempel di catakan nah itu nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa semuanya kemungkinan yang namanya tadinya bocor sudah ditambal seperti ini pasti rapat cuma kan dari hasil keawetan kita tidak tahu karena saya tidak pernah menggunakan teknik yang semacam ini jadi bukan permasalahannya bukan di membedakan istilahnya saya menjatuhkan atau yang sering menggunakan teknik ini itu maksudnya kurang bagus atau gimana bukan seperti itu tapi di dunia tambal ban itu menurut saya banyak versi cara tambal ban itu disitulah ada nilai seni ya jadi bukan masalah untuk membedakan hasil kekuatan atau apanya itu bukan sekali lagi saya meluruskan ini hanya menunjukkan beberapa teknik yang sering dilakukan oleh para tukang tambal ban nah bagi teman-teman nanti yang sudah melihat hasil akhir melihat video ini sampai selesai oke teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dan bisa membuat keputusan sendiri teman-teman mau memilih teknik yang manapun itu terserah dari kalian semua oke kita masih menunggu baik ini saya lihat api sudah padam untuk teknik pertama ya tadi tanpa penambahan ban apapun ini kita coba lepas presnya hasilnya seperti apa kita lihat baik ini untuk kasih yang pertama tadi ya tanpa bahan tambahan apapun seperti ini kemudian kita lakukan penambahan untuk teknik yang kedua yaitu yang menggunakan bahan tambahan ya kompon yang sudah kita cairkan dengan bensin kita tampilkan itu ibarat seperti lem kemudian kita kasih alas nanti bungkus bekas kertas rokok ya kita olesi dulu kita oleskan di bagian yang sudah di krok oke lalu kita kasih karet kompon oke kita taruh disini jangan lupa tadi plastiknya sudah dibuang nah seperti ini kemudian kita kasih alas atau syarab ya menggunakan kertas rokok kita lipat kita kolitek seperti ini kita potong lagi kita taruh disini kita press kembali selamat menikmati 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 baik kita tunggu lagi untuk teknik kedua ini sampai proses pengepresan sampai matang nanti ya kita tunggu hasilnya seperti apa baik untuk proses pengepresan teknik penambatan yang kedua ini apinya sudah padam kita buka kita lihat hasilnya seberapa tidak lengket dicatakan ya nah ini untuk hasilnya mohon maaf untuk yang sebelah sini mungkin mandat kurang pengepresannya kurang tapi ini hasilnya saya celupan ke air dulu ya oke ini untuk hasil dari teknik yang kedua ini menggunakan waktu dan temperatur yang sama kurang lebih sama hasilnya teman-teman seperti ini bisa melihat ini terlihat mengkilap dan ini agak pusang ya di sini ada perbedaan saat ditekan pakai kuku dia tidak terlalu membekas nah kita lihat untuk yang asing ini nah dia masih terlihat lembek masih sedikit lembek ini yang tadi menggunakan tambahan semacam lem yang menggunakan karet kompon yang kita kasih bensin kemudian kita kasih sarap juga menggunakan kertas rokok hasilnya seperti ini nah ini dari hasil keduanya jadi ini masih agak lembek ya kalau ini sudah terlihat menurut saya versi saya ini ini lebih mateng nih dan untuk yang ini agak lembek mungkin kalau dipres lebih lama lagi mungkin hasilnya juga akan seperti ini itulah hasil dari dua teknik yang saya tunjukkan kepada kalian semua silakan bagi teman-teman bisa menggunakan atau memilih teknik yang manapun terserah kalian yang sekiranya bisa kalian coba bisa kalian lakukan silakan ini hanya menunjukkan beberapa cara ya dari cara menambal ban dari beberapa teman-teman rekan-rekan yang satu provasi dengan saya mereka juga ada yang menggunakan teknik seperti saya melakukan ada juga yang menggunakan seperti ini semuanya yang tadinya bocor pasti rapat teman-teman jadi rapat yang tadinya bocor pasti rapat tidak bocor lagi maksudnya untuk pemilihan itu terserah kalian mau menggunakan cara teknik yang manapun silahkan jadi kalau saya pribadi menggunakan cara yang ini ya tanpa menambahkan bahan apapun dengan syarat catakan itu juga harus terjaga kebersihannya biar tidak lengket disana istilahnya biar tidak tertinggal dan tidak lengket dicatakan itu harus dijaga kebersihannya kemudian ini dikerok pengerokannya juga harus rata kemudian langsung kita tempel langsung kita press nah kalau yang ini pengerokan juga usahakan rata catakan bersih kemudian dikasih lem semacam ini kemudian tempel kasih alas kertas rokok seperti ini tujuannya juga biar sama tidak lengket disini catakan oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa subscribe like dan komen oke terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh